hai oke selamat pagi guys kembali lagi dengan Kak Petra dalam pelajaran biologi ya hari ini kita akan membahas bagaimana ya kita bisa mendapatkan vaksin atau bagaimana kita bisa mendapatkan obat atau bagaimana beritanya tentang obat dan tentang vaksin yang sedang gencar-gencarnya dibuat oleh para peneliti di luar sana ya termasuk Indonesia di luar negeri untuk mengobati dan memvaksin orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19 ya hari ini Kak Petra akan mulai menjelaskan ya tetapi sebelumnya seperti material sebelumnya bagaimana jika paru-paru itu sudah banyak cairan banyak cairan maka dibutuhkan salah satu alat pembantu sistem pernafasan yang namanya ventilator mesin ventilator mesin yang fungsinya untuk membantu pernafasan sehingga manusia itu dapat terus bernafas dan terus bertukar antara oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru ya Oke pertama kita mulai dari vaksin-vaksin sebenarnya vaksin itu sendiri adalah pembuatan untuk penyamaran virus pembuatan penyamaran virus yang akan diberikan disuntikan ke dalam tubuh manusia ya jadi pertama itu yang dilakukan adalah pembuatan penyamaran virus itu dibuat sehingga disuntikan ke dalam tubuh manusia kemudian dia akan merangsang imun dari tubuh merangsang sistem imun dari tubuh manusia sehingga sistem imun itu akan memproduksi antibody atau sel T-sel T yang berfungsi untuk menghancurkan segala benda asing atau benda yang tidak dikenal oleh antibody ya tidak dikenal oleh antibody jadi misalnya kalau misalnya orang yang sudah sembuh-sembuh dari Corona itu karena sistem imunnya itu memproduksi banyak sel T banyak sel T sehingga tubuhnya itu imunnya itu lebih fit dan lebih kuat sedangkan orang-orang yang sudah meninggal itu bisa terjadi karena sel T yang diproduksi atau sel sistem imun itu kurang berespon dengan baik sehingga tubuhnya itu kurang memiliki sistem imun yang kuat ya kurang punya sistem imun yang kuat jadi itu sebenarnya lagi digodok atau lagi diusahakan untuk mendapatkan vaksin yang bisa pas dengan penyakit dari virus COVID-19 kemudian ada juga pengobatan pengobatan yang terus diusahakan untuk bisa obat apa yang sebenarnya cocok untuk menjaga atau mengobati COVID-19 jadi ini menurut menurut empirical study atau pembelajaran yang berdasarkan dengan bukti tapi lebih banyak secara teorikal ya itu ada beberapa obat yang beberapa saat yang lalu juga Presiden Indonesia Joko Widodo mencerahkan akan memberikan chloroquine atau hidroxychloroquine ya hidroxychloroquine ya sebenarnya obat-obat ini adalah obat-obat pada sistem pernafasan manusia atau obat-obat yang akan membantu untuk pencegahan masuknya virus pencegahan masuknya virus atau menghancurkan virus itu sendiri contoh Afigan Afigan ini adalah obat yang diproduksi oleh Jepang obat yang diproduksi oleh Jepang dan katanya ini obat yang merupakan memiliki merupakan obat yang bagus dan memiliki manfaat yang baik terhadap sistem pernafasan ya sebenarnya obat ini dibuat untuk melawan virus yang namanya influenza kemudian chloroquine dan hidroxychloroquine yang merupakan obat pada sistem pernafasan lebih banyak untuk memperbaiki sistem imun kemudian ada juga obat yang namanya tamiflu yang digarang-garang untuk mau diberikan kepada masyarakat yang terkena covid-19 jadi tamiflu ini sebenarnya obat yang bagus jika diberikan sebelum penderita itu mengalami gejala-gejala atau simptom tertentu seperti flu batuk atau demam ya jadi ini obat yang bagus ketika virus itu belum berkembang jadikan virus covid-19 ini akan mengalami masa inkubasi selama 2 sampai 14 hari selama 2 sampai 14 hari nah ketika sudah diketahui orang tersebut mengalami simptom atau gejala-gejala tertentu maka sebaiknya sudah diberikan obat tamiflu tetapi lebih ketika sudah melewati masa inkubasi virus 2 sampai 14 hari kemudian terlambat untuk diketahui bahwa orang tersebut sudah terkena covid-19 maka virus ini sudah kurang efektif tidak lebih efektif lagi ketika diberikan sebelum diketahui gejala-gejala seperti itu jadi kurang lebih dapat saya simpulkan sebenarnya belum ada vaksin atau obat yang pasti untuk mengatasi covid-19 belum ada vaksin atau obat yang pasti untuk mengatasi covid-19 tetapi lebih banyak dicoba-coba lebih banyak para peneliti mencoba mencoba melakukan diagnosa melakukan percobaan-percobaan lebih spesifiknya obat-obat pada sistem pernafasan kemudian obat-obat yang dapat membantu untuk menghambat kerja virus atau menghancurkan kerja virus ya jadi sebenarnya belum ada obat yang pasti atau vaksin yang pasti yang dapat menolong penderita covid-19 tetapi lebih banyak obat-obat yang dapat membantu ya jadi sebenarnya lebih baik dengan cara mencegahnya nanti pada video selanjutnya bagaimana kita akan mengetahui cara mencegah yang lebih baik ya daripada kita sudah terjangkit kemudian mengubati ya seperti ini kata-kata orang akan mencegah yang lebih baik daripada mengubati seperti itu sampai jumpa oke guys kalau sudah keluar tampilan seperti ini di gambar ada video-video saya kemudian boleh klik subscribe oke setelah itu boleh juga kalian nikmati video-video yang sudah saya buat ya boleh di klik kemudian klik like ya boleh berikan komen dan jangan lupa untuk tanda loncengnya ya video-video yang sudah saya buat thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati